bapak saya share kopi ini lebih tinggi lagi nih kebun siabah saya seneng kawan-kawan lihatnya nih ya manjat-manjat kebun ini pagi-pagi ah mantap kawan-kawan selamat pagi kawan-kawan petualangan alam desaku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pagi ini pukul setengah enam kawan-kawan udah seperti ini terangnya ya karena memang musim panjang siang di Indonesia ini saya akan pergi ke kampung Cisalopa kawan-kawan yang berada di balik pepohonan ini nih ya seperti apa suasannya di kampung Cisalopa ini ya suasana paginya kegiatan masyarakatnya saksikan selalu petualangan alam desaku sayang sekali kawan-kawan sampai dengan hari ini masih musim kemarau ya jadi sawah-sawah di depan saya ini baru selesai dipanen agak sedikit mengurangi keindahannya namun untuk hawanya sendiri kawan-kawan disini sangat-sangat luar biasa ya kabutnya sangat tebah di bukit-bukit sana ya dan begitu juga di daerah Cisalopanya kawan-kawan tuh yang ada pohon-pohon disana kawan-kawan kabutnya lumayan wah pesawan petakannya sangat kecil-kecil kawan-kawan kesana sampai ke bawah ya masya Allah kawan-kawan ya ini perbukitan Cisalopa ya inilah yang menyuplai air ke daerah sini ke warga ya namun untuk mengalir di sawah musim kemarau begini gak cukup kawan-kawan dan nampak di depan saya ini adalah tanaman cabai rawit kawan-kawan masya Allah masya Allah ya cukup luas dari sebelah sana terbentang sampai dengan ke sebelah sana kawan-kawan tuh ini bagus banget kawan-kawan asli benar ini seperti ini cabainya kawan-kawan dan ini cabai cabai menurut saya ini cabai kualitas nomor 1 kawan-kawannya seperti begini nih tuh ya yang mungkin di pasar ya tahulah ya cabai cabai seperti begini nih kualitas terbaik kawan-kawan ya mengapa demikian karena kulitnya itu lebih tebal sehingga tidak mudah busuk kawan-kawan ya berbeda dengan yang sedikit lebih panjang nah itu menurut informasi daripada petani itu biasanya cepat busuk dan harganya itu cenderung lebih murah ini cabainya banyak banget seger banget tuh ya buahnya ini aduh subur banget kawan-kawan asli benar ini bentar lagi panen nih beberapa sudah ada yang berwarna merah kawan-kawan seperti ini tuh ya nah ini sudah ada berwarna merah begini nih namun belum merata ini kawan-kawan ya ya buahnya ya buah cabainya ya Masya Allah tuh kawan-kawan sampai ke sana tuh dan kemungkinan dari sinilah kawan-kawan cabai-cabai yang berada di daerah Bandung kota-kota besar daerah Jawa Barat salah satunya adalah mungkin dari kampung ini banyak sekali kawan-kawan tuh ya banyak sekali dan buahnya Masya Allah Masya Allah senang banget liatnya kalau di samping kanan saya ini kawan-kawan ini kelihatannya adalah tanaman timun ini kawan-kawan ya dan sebentar lagi dia akan berbunga lalu menjadi buah ya dan itulah yang akan nanti dipetik oleh petani ya ya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik jadi disebelah kan ada timun disebelah kirinya ada cabai rawit kawan-kawan dan ini dia kawan-kawan perkampungannya perkampungan Cisalopa sudah ada di depan mata ya Assalamualaikum Bu jadi untuk ke kampung Cisalopa ini kawan-kawan ya tidak masuk mobil jadi hanya kendaraan bermotor aja yang bermotor roda dua maksudnya yang bisa masuk ke sini kawan-kawan Assalamualaikum Pak Runtan Ibu-Ibu ngiring alangkung tapi bersih-bersih di kampung ini ada rumah juga sebelah atas kalau yang rumah ini terbuat dari papan nanti kita kesana kawan-kawan kita turma si Umah dulu ini wah ada si Umah tuh masuk ke rumah lagi tuh Assalamualaikum Mak Mano Junawan hahaha sarang saham malingnya dia oh mana Abahna Mak kemana tuh si Abahna Assalamualaikum Masya Allah Alhamdulillah udah amang Mbak Puntan udah amang Alhamdulillah oh iya iya sepertinya kemana si Abahna Mak ngawin kerja udah amang naun si Abah tiasa-tiasa iya enjing kainnya tersangkat kemana Mak pemorotan oh di pemorotan anda mau naun gitu si Abah di pemorotan oh gitu Mak iya iya rejeki kang omak ma ngga tiha mbak Allah petualangan alam desaku ma ngga Mak oh kurang nah mudah-mudahan maaf amin maaf pagi 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 ini sebetulnya bukan kabut kawan-kawan melainkan ini asap dari hasil pembakaran di dapur ya warganya masih banyak di dapur tidak begitu banyak di aktivitas di luar pagi ini bersih-bersih sih disini Assalamualaikum Assalamualaikum nah itu yang nyanyi itu ada di bawah kawan-kawan rumahnya sebelah sini jadi kita akan coba ke bawah sini Pak Runtan Ibu Ngiringa Langkung lagi pada sibuk di dapur sebetulnya kawan-kawan dibalik rumah ini adalah pesawahan eh ibu Puntan Ibu Ngiringa Langkung si ibu ada buka pintu di belakang sebetulnya kawan-kawan dibalik perkampungan ini kesamaan itu ada pesawahan sangat-sangat luas kawan-kawan sangat luas sekali ya karena ini berada di bawah jadi tidak terlihat Pak Runtan adek baru sekolah ke mana sekolah andek ha tebint 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 sekolah oh kemana tadi datar pari datar pari itu dimananya oh ada jalan kaki tadi dia sekolah kelas abaraha kelas sembilan berarti kelas tilu tilu SMP oh udah kelas tiga ya seuruh sekolah tadi dia mana mana lain ada rumah dimana di kaler di kaler dimana dimana air murdi di kaler oh bu assalamualaikum ah ya ini dimana rumahnya di kaler tadi mana bu di ranca badul namanya tempat oh kemana jalan abu kalih di oh kalih di tukar sawah wah udah jam segini kamu nyamper udah disini ya yang disampernya udah mandi belum belum yang disampernya belum mandi oh ada ranca badul jauh ya ada ya ya Allah ya Allah assalamualaikum paruntan assalamualaikum paruntan ibu-ibu mana juran wah ngopi kang oh ini warung kang oh siap iya warung sana oh ada warung kawan-kawan di dalam itu gak kelihatan ya ya mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disini ada bang eh kang nujuran kang iya oh nyebor nyebor anak kang nah gitu ya bonteng cabai oh paling mana iya di bawah oh di bawah kang tadi saya sebelum kesini lihat cabai sama bonteng punya kang juga di mana disitu di depan oh orang lain waduh hebat ya cabai disini ya katanya ada rumah lagi kesana kang rawa apa oh enggak enggak ada rawa bedul rawa bedul dimana ranca badul ranca badul dimana iya ini ini lingkaran ini oh sebelah mana kang sebelah atas oh sebelah atas ya memang jalannya cuma kesini gak ada lagi sini kesini ada banyak oh banyak ya banyak ya baiklah mak tiasa lebat tiasa aduh mak mak sarang mak mak sarang sahadinya kemana si abah anak nusanes nusanes milari abah nusanes rokok hahaha ini akan manitos nanti ayah nanti jam setengah genep manitos opat mak setanggi di jam opat manitang nginasku nanti enjing enjing di setengah opat berang maksudnya siang berang panas panas oh sugan 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 ayah nanti ayah pengaruh nakana cabai gitu jadi ayah pengaruh nak panas atau panas mohon ya mungkin jam segini gitu panjang genep gitu santan tabung silu tabung opat jadi supaya itu panasnya alhamdulillah waduh ada abah didangkap ya hahaha karumpunya alhamdulillah ya mereka mana ya abah ya main tadi ya jadi ya mohon mohon kopi kopi ngara kopinya oh jadi ya di kampung itu warung ngisi may ya hiji hiji nak oh iya iya hebat si waduh akang kita terus ngerokok woyah terus mam jam sabar mam sholat sarapan waduh makannya sholat subuh ayah makannya subuh ayah jam opat jam opat jam opat jam opat 10 menit kurang lebih ya berarti setengah lima sudah makan iya sehat 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 ya jadi kini itu memang justru sehat seperti begitu ya kita ini kan genetika bangsa Indonesia ini sebetulnya adalah makanan utamanya beras kadang-kadang orang ada yang sarapan pagi-pagi cuma makan lagi enggak maksudnya kalau orang di kota sarapan pagi itu roti roti gitu loh mungkin karena sibuk goreng-gorengan itu kurang baik sebetulnya dan itulah yang membuat menjadi penyakit itu subur dan penyakitnya aneh-aneh penyakit oh emah lah segala macem gitu ya kalau orang kampung jarang karena memang disiplin pagi nasi ya harus nasi gitu loh iya nasi jadi kalau misalnya sarapannya ya bangsa goreng-gorengan bangsa ya roti-roti begitu ya itulah akibatnya emah ya jadi nasilah yang bagus itu tetap ya apalagi kalau roti udah ada jat apanya masak masak sendiri oh masak sendiri lah istrinya kemana oh sibuk oh sibuk siap-siap saya mau lihat ke dalam boleh pak siap boleh dan inilah kawan-kawan suasana pagi di rumahnya si emah ya sangat luar biasa datang tetangga-tetangganya datang hanya ya sekedar bercengkrama bercengkrama mengenai pertanian mengenai aktivitas-aktivitas di kampung ya bah ya abangnya padahal nyari tak kenan mbah iya sawahnya dia memang ini seur tapi tadi baru kakun awan tidak ada air padang-padang oh sawahnya tak ada hujan tapi kalau untuk warga air cukup ya cukup untuk bahkan di kampung cuma air itu tidak kurang kurang ya jadi kalau untuk rumahan cukup ya ya alhamdulillah satu hari gitu mbah itu si mak mak masak naon mak itu mak masak singkong dikumahakan mak di sayur direbus mak mak singkong di sayur mak enak mak oh saya mau baru dengar ada singkong di sayur kalau direbus digoreng iya tapi kalau di sayur saya baru dengar enak oh mas suka singkong sayur banyak rupa hanya di goreng di sayur iya direbus di direbus di comro di misro di comro iya di misro di kampung maka ada rupa-rupanya gitu ya macam-macam iya tapi kalau di comro di misro iya kalau di sayur saya dengar baru dengar 20.000 20.000 47.000 senang kamu tanya ayo 5.000 ayo tetaman mas 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 assalamualaikum mak mana mak iya 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 si salopa ini kawan-kawan yang ada di dalam ini milik si emak ada apa nih emak kopi-kopi ya emak ya kopi rokok emak ayah waduh rokok tapi hebat juga ada roti juga kawan-kawan ada roti padimas ini ada mie juga obat-obatan juga ada ini kawan-kawan luar biasa si emak hebat sabun minyak juga ada dan sebelah atasnya sini ini ciki-ciki buat bocah-bocah nih kawan-kawan ya dan juga sampo wah luar biasa hebat hebat sih tuh kawan-kawan sendiri seperti ini nih tuh waduh mak tasak-sak tuh Achan Mbak abang masyar kopi nah nah hantai ditinyuh waduh dia itu Oh gitu oke ya oh kan goreng sampo mana goreng sampo nanti wah dan di saung apa 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 abah tinggalnya di saung nanti kebun bisa kebun saung di manggalan iya kebun oh menuju di saung abah menuju manggalan tunggu naun abah oh gitu coba habis ini saya ke tempat abah ya bah ya ke saung ya sekarang gini mak kasih si abah kopinya lagi tambahin saya beli nanti ya kasih abah abah satu renceng si bapak ini juga satu renceng ayo saruntui 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 nah sok bapak abah kasih saruntui akang yang ini juga kasih saruntui oh abah itu melakol ol cabai monteng milik sendiri alhamdulillah ya alhamdulillah ya itu sok ayah hamak tarakadinya ayah ayah malah hamdulillah saya apa kamu banyak wajah musuh musuh matang memang ayah 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 maksud ah bagong lah ayah bagong lah paling lembur paling luhur di latar pari di nabur singkong ayah wah bu bu penting nama ayah ayah atas ayah antok maruka di kebon teman lagi jadi hutan gitu matak turun turun ke dia mak nepi kade kalemur iya oh tinuhur gubrak adinya maningali apa astagfirullahaladim bagongnya padahal kawan-kawan setahu saya ya kampung sindang ena apa namanya Cisalopak Cisalopak ini ini berada di lingkungan pemukiman yang sangat besar memang disini sendiri ini agak mencil ke dalam namun di sekeliling ini itu kan lembur gede kok bisa ada bagong ya kesini jaman sekarang jaman sekarang urusan satu hutan nah jadi silah nama dengari singkong dengari palas iya tapi maksudnya kan meskipun ini dekat hutan tapi kan di di daerah sini ini ini berada di tengah-tengah lingkungan lembur gitu loh artinya tapi dia bisa menyelinap dan masuk kesini gitu ya keselungupan iya aduh masya Allah masya Allah kalau siapa enggak ada mak pasihan kopi deh masih apa mereka saruntui mereka saruntui ah sok sok nah dianyuk pacatetkan maknya wah ramah maknya nih mak itu terus dihitung kopi sabarahan 20 ribu ah tadi cina 18.500 jadi 19.500 oh iya 19.500 yang banyak iya kalau dibayar mak ya ngajuk atau mak mak punten mak 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 100.000 80.500 80.500 80.500 mak kembali mak jadi mak kembalinya buat emas aja kembali anak-anak nenek ya buat emas aja ya ya mudah semoga semoga sukses amin 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 siap mak siap oke nyamanya abdi badai maka assalamualaikum si abah mau ke kebunnya saya mau lihat kebunnya si abah ini seperti apa kawan kawan karena kelihatan masyarakat disini itu sekarang di musim kemarau sedang menanam palawija ya abah kemana abah kemana kebunnya ayo ayo abah kita lihat kebunnya si abah oh kok itu ada rumah di atas ya saung oh saung oh saung sawah oh waktu itu si emah babi katanya menjatuhkan diri dari atas situ dari atas itu menjatuhkan diri ke pipir kesini kawan-kawan melipir belah mana mak oh dia menjatuhkan diri sebelah sini katanya gebrak kesini ya lalu disini dia bergerilya mencari makanan ya Allah aduh agak-agak ngeri-ngeri sedap kawan-kawan babi hutan sampai kesini ya Allah tapi itu terjadi pada malam hari kawan-kawan bukan pada siang hari seperti ini ya dan ini kebun-kebun warga ya sebelah sini kawan-kawan sebelah bawah sini nah sebelah bawah situ yang tadi si bapak yang punya si bapak itu kan punya apa? punya akang yang sebelah mana? punya adiknya teman oh punya adik yang punya akangnya sebelah mana? sebelah itu kebun itu ya oh iya 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 sebelah sana kebunnya wah ini lebih luas lagi kawan-kawan ternyata cabai juga pak ya cabai dan ini lebih luas daripada yang saya temukan tadi di awal kawan-kawan lebih luas lagi Masya Allah Masya Allah upami abah nunganak kebunanak oh barikaditu ayo nak ayo itulah orang dingali ya sama sami pak sami pak sami pak hati lumayan nyapanya etama salam silaturahmi pak sami pak terima kasih sami-sami ya itulah kawan-kawan masyarakat di kampung si bapak sampai berulang-ulang kali mengucapkan terima kasih saking senengnya mungkin ya oh ini cabai pak didiamah saya ada cabainya paknya cabai wah cabai kawan-kawan asli benar saya agak merinding kawan-kawan lihat dari mulai sini kawan-kawan sampai ke sana tuh cabai semua dan di atas sini juga nih ini cabai juga kawan-kawan tuh ah cabai jadi bagusnya ini ditanamnya cabai disini cocok kawan-kawan cabainya namun untuk cabai yang ini nah ya yang ini kawan-kawan ini agak sedikit memanjang nah ini kualitas dua kawan-kawan setahu saya ya karena yang tadi yang di awal itu adalah yang agak sedikit bulat biasanya lebih mahal setahu saya kawan-kawan tapi nanti dikoreksi saja kalau salah masya Allah tabarakallah kawan-kawan dari sini sampai ke bawah cabai semua kawan-kawan wah masya Allah masya Allah tuh sampai ke bawah sana masya Allah tuh si bapak disana tuh tadi yang selalu mengucapkan terus-terusan terima kasih sampai ke sana cabai ya Allah Alhamdulillah ya sebenarnya kawan-kawan tanah ini sangat subur apalagi kalau dikelolanya oleh pemerintah dengan baik insya Allah kawan-kawan negara ini akan lebih maju daripada Eropa kawan-kawan yakin saya cuma sayang ya pemerintah kita ini dari mulai paling bawah sampai dengan atas aduh ya Allah ya gitu-gitu ajalah paham mungkin saya gak mau cerita mana punya abah teh ya ini punya adik ini yakubun mas mulai ditanam ya sekitar ada 15 harian oh gitu yang ini ya abah ya ya itu no abah mana yang punyanya yang punyanya di atas oh yang punya anu abah mana no abah disitu oh kesitu oh ini yang baru ditanam 15 harian 15 harian nah ini kawan-kawan ini yang punya adik ini punya adiknya si abah ya kalau yang punya itu oh yang punya ada di sebelah sana ya itu masya Allah ya jadi ada kampung lagi kesana kawan-kawan sebentar kawan-kawan ternyata babi hutan masuk kesini kawan-kawan ya ini sebetulnya begini kawan-kawan ini di balik di lereng-lereng ini kawan-kawan ini bukan hutan kawan-kawan melainkan itu ada jalan raya ya di bawah lereng ini ya bah ya itu aja jalan kan bah jalan dan itu banyak pemukiman warga kawan-kawan disana namun babi hutan bisa nyelonong masuk ke daerah sini padahal itu disana itu padat banget perkampungan warga sekarang kita akan lihat kebun si abah ya oh abah mau kesini ya aduh ini lebih tinggi lagi ini kebun si abah saya seneng kawan-kawan lihatnya nih ya manjat-manjat begini pagi-pagi ah mantap kawan-kawan masya Allah seperti apa di ketinggiannya ya Allah bismillahirrahmanirrahim ini kalau sampai terpleset kawan-kawan saya ya sampai kepleset nih ngeri banget kawan-kawan lihat nih aduh lereng banget kawan-kawan dan itu rumah si ema yang tadi yang kita ngobrol-ngobrol di bawah sana alah alah lumayan kawan-kawan ini lereng banget ini tebing banget ini kawan-kawan nah kawan-kawan ya ini kan sudah juga ada perkampungan warga disini ya dan disana juga semua banyak ya tapi babi hutan bisa nyelodong ke daerah sini kawan-kawan luar biasa kan menyelinap di antara umur umur warga pada malam hari ya Allah ya Tuhan mana noabah oh iya noabah nah ini bah bah ini tekan kelihatannya sawah ya bah ya sawah akan tetapi karena sekarang musim kemarau jadi di di Palawijak untuk tanaman muda di Palawijak terus bah kalau nanti musim hujan musim hujan ya di cangkul padi padi oh gitu ini tarahnya subur banget kawan-kawan asli kalau sekarang musim kemarau tanaman yang paling Masya Allah luas banget ini pesawahan kawan-kawan ya bah buat abah suara aku ya dari hamba Allah petualangan dalam desaku nuhun sami bah maka buat tamih-tamih meser gemuk sami-sami maka lah jengkandai bah maka di sana tempat lahir betar dibuai dibesarkan bunda tempat berlindung di hari tua terima kasih Terima kasih telah menonton!